Silahkan kepada Capres nomor 2 Pak Prabowo untuk bertanya kepada Capres nomor 1 Bapak Anies Baswedan. Waktunya 1 menit Pak Prabowo, kami persilahkan. Saya cukup kaget karena beberapa hari yang lalu calon wakil presiden Bapak menyampaikan bahwa negara kita tidak dalam keadaan perang sehingga untuk apa? Kita harus beli alat-alat perang. Tapi hari ini Bapak mengatakan Bapak setuju dengan kenaikan anggaran 1-2 persen. Jadi itu saya minta ketegasan. Yang kedua, ya sekali lagi data-data yang Bapak pegang adalah keliru dan juga Pak Ganjar tadi juga banyak kelirunya. Saya sangat transparan dan partai, semua partai yang mengusung Bapak Profesor Anies mendukung APBN, berarti mendukung program saya, termasuk PDIP di Komisi 1. Waktu habis Pak Prabowo. Baik, Pak Anies silahkan untuk menjawab pertanyaan Pak Prabowo waktu Anda 2 menit. Ya, jadi kita butuh pertahanan yang sesuai dengan ancaman nyata yang ada di depan kita. Ancaman ini dirasakan oleh siapa? Dirasakan bukan saja di dalam batas-batas teritorial, tapi juga di keluarga. Bagaimana ancaman atas penipuan online? Bagaimana ancaman atas peretasan? Bagaimana ancaman atas judi online? Bagaimana ancaman-ancaman terorisme? Itu semua membutuhkan perhatian. Jadi bukan memutuskan untuk belanja alutsista berdasarkan selera dan berdasarkan preferensi masa lalu. Tapi justru harus mencerminkan kebutuhan masa depan. Inilah yang menurut kami penting. Ya, anggarannya perlu kita tingkatkan, tapi jangan keliru. Ancamannya juga mengalami pergeseran. Jadi itulah sebabnya mengapa kita melihat perlunya ada strategi yang baik. Supaya apa? Supaya kekuatan yang kita miliki, mereka bisa bekerja dengan optimal. Tidak sia-sia. Lalu, Pak Prabowo yang saya hormati, ini bukan soal pribadi. Ini soal negara. Ini soal policy. Penjelasannya ya di tempat ini. Bukan di ruang-ruang tertutup yang tidak diketahui oleh publik. Justru, kalau Bapak ketahui datanya salah, tunjukkan di tempat ini. Sehingga publik bisa mengetahui. Bukan dalam pertemuan-pertemuan lain yang tidak jelas dari mana kita bisa menilai akurasinya. Jadi, menurut hemat kami, bila ada di antara kami yang faktanya keliru, Bapak tunjukkan. Tapi kalau Bapak tidak menunjukkan, berarti memang faktanya benar. Itulah kenyataan yang ada di lapangan. Dan ini juga yang selalu kami gunakan. Kami gunakan fakta-fakta itu. Itulah sebabnya, Pak, kami melihat penting sekali untuk kita tenang, dingin, jangan emosional dalam menghadapi persoalan-persoalan kenegaraan, dalam menghadapi persoalan-persoalan pertahanan. Demikian jawaban kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anies. Oke, tenang dulu. Tenang dulu. Mohon tenang Bapak dan Ibu. Mohon tenang, mohon tenang supaya kita bisa mendapatkan intisari dari jawaban maupun pertanyaan dari ketiga capres kita ini. Dan kami persilahkan Pak Prabowo untuk menanggapi Pak Anies. Dalam waktu satu menit, Pak. Kami persilahkan Pak Prabowo. Pak Anies, Pak Anies. Saya tidak bicara tertutup, saya bicara di Dewan Perwakilan Rakyat, Komisi 1, di mana semua partai yang mengusung Bapak hadir dan menyetujui yang saya ajukan. Dan juga sekarang, waktunya tidak ada. Jadi saya mengundang, kita bicara, terbuka. Terbuka. Silahkan. Tapi saya ingatkan, Bapak cinta atau tidak dengan negara ini? Masa kita mau buka semua kekurangan kita, semua masalah kita, kita buka di depan umum. Apakah itu pantas? Di negara yang baik, di negara maju, masalah rahasia ada, Profesor. Jadi, bohong. Saya tidak minta tertutup. Saya terbuka. Komisi DPR terbuka. Baik, waktunya habis. Waktu habis, waktu habis Pak Prabowo. Waktu habis. Kami persilahkan Pak. Mohon tenang. Tenang dulu, tenang dulu kita lanjutkan. Pemirsa di rumah juga bisa mendapatkan intisari dari acara kita malam hari ini. Mohon tenang, mohon tenang. Silahkan Pak Anies, untuk menggerikan tanggapan atas pernyataan Pak Prabowo waktu Bapak satu menit. Tidak ada yang perlu rahasiakan. Bapak Presiden menyampaikan, Bapak punya lahan lebih dari 340 ribu hektare, sementara TNI kita, prajurit kita, selebih dari separuh, tidak punya rumah dinas. Itu fakta. Tidak perlu dibicarakan secara tertutup. Itu kekurangan yang harus kita perbaiki. Dan ketika tadi Bapak mengatakan, Bapak akan meningkatkan kesejahteraan. Pak, Bapak ini sudah menhan selama 4 tahun, hampir 5 tahun. bukan calon menhan. Jadi harusnya menunjukkan, inilah yang sudah saya kerjakan. Bukan mengatakan apa yang akan dilakukan. Nah saya menyampaikan, bila saya ditugasi, maka kenaikan gaji dilakukan tiap tahun. Maka perumahan prajurit TNI dipastikan dibangun. Sehingga mereka tidak perlu ngekos. Tidak perlu mereka sewa. Dan mereka bisa tenang. Mereka diminta mempertahankan setiap jengkal, tapi kita tidak memberikan tempat tinggal bagi mereka berdinas. Itu tidak benar. Itu harus dikoreksi. Baik, waktu habis. Terima kasih Pak Anies. Mohon tenang, Bapak dan Ibu, mohon tenang, mohon tenang, mohon tenang. Tenang dulu yuk, supaya kita bisa lanjutkan acaranya.